Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ...mencatatkan sejarah sebagai perempuan pertama... ...yang menjadi Ketua DPRD Bone. Pengucapan sumpah dipandu oleh Ketua PN Watampone Iwayan Sukradana SHMH... ...di Ruang Paripurna DPRD Bone, Kota Watampone, Kamis, 31 Oktober 2024. Demi Allah, saya bersumpah bahkan memenuji kewajiban saya... ...sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daetah Bone dengan seadil-adilnya... ...dan sebaik-baiknya, Jekata Andi Tenri Walinonong... ...mengikuti pembacaan sumpah yang dipimpin Ketua PN Watampone Iwayan Sukradana. Selain itu, politisi Golkar Irwandi Burhan juga dikukuhkan... ...sebagai Wakil Ketua DPRD Bone. Mantan Ketua DPRD Bone itu kembali dipercaya DPP Golkar... ...untuk menjadi pimpinan. Sebelumnya, DPP Gerindra tunjuk Andi Tenri Walinonong... ...Jabat Ketua DPRD Bone periode 2024 hingga 2029. Untuk diketahui pada pilek 2024 lalu... ...Andi Tenri Walinonong berhasil meraih 7.828 suara. Dia menjadi peraih suara terbanyak di internal Partai Gerindra... ...Kabupaten Bone. Kepada Ketua PN Watampone Iwayan Sukradana... ...Persiapkan kembali ke Ketua. Kepada pimpinan definitif DPRD yang baru mengucapkan sumber... ...disilahkan menuju meja pimpinan siap. ...A� marching meraih. Terima kasih. 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 Terima kasih.